Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana men-setting absensi di sistem e-learning di mana absensinya nanti tidak kita yang meng-absensi tapi bisa mahasiswa ataupun peserta didik itu bisa merekod sendiri. Baik, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Nanti kita coba klik absensi di mata kuliah kewirausahaan ini contohnya ya. Kita lihat di sini, ini adalah tanggal hari ini dan jam hari ini. Kita lihat aktivitasnya, kita bisa lihat tindakan di sini. Kita pilih yang lambang hijau ini, artinya jika kita ikon ini sudah berubah seperti ini. Ini artinya bulat ya, ini seperti ini berarti sudah ada proses presensi di sini. Kita coba tengok di sini. Kita lihat di sini, nah ini adalah proses di mana mahasiswa yang mengikuti mata kuliah di e-learning ini sudah melakukan absensi yaitu self-record. Berarti dia mengklik sendiri, tombol-tombol absensi yang ada di sini. Artinya dia hadir pada, ini bukan tutor ataupun dosen ataupun guru yang merekodnya, tapi siswa ataupun mahasiswa tersebut melakukan absensi dengan sendiri. Di sini kita melihat bahwa yang mahasiswa yang pertama ini bertanda merah, artinya dia belum melakukan proses absensi. Di sini sedangkan yang nomor dua, ini dia sudah melakukan absensi sendiri. Di sini self-record. Ini belum, ini sudah, dan seterusnya. Baik di samping tampilan yang seperti ini ya, kita juga bisa melihat mode yang lain yaitu mode view-nya. Kita bisa klik pada bagian sini, kemudian pilih yang short grid. Di sini akan tampil tampilan yang berbeda. Kalau tadi berupa list ke bawah, di sini berupa grid-grid seperti ini. Dan kita juga bisa set number of column-nya ini, bisa kolom-nya. Kita bisa set tampilannya 3 kolom misalnya. Seperti ini, ini akan tampil 3 kolom. Jika kita ingin menginginkan kolom yang lain, kita bisa cek atau tambah pilih yang 4 kolom. Jadi nanti dia akan muncul 4 kolom seperti ini. Di sini ada beberapa mahasiswa yang memang belum mengganti foto profilnya, sehingga kita sarankan nanti bahwa mahasiswa tersebut untuk mengganti foto profilnya. Baik, bagaimana cara membuat proses absensi yang self-record? Kita akan lihat tutorial berikutnya. Baik, silakan buka mata kuliah Anda. Kemudian pastikan di sini sudah Anda aktifkan mode ubahnya. Kemudian di bagian tempat Anda ingin meletakkan absensi, klik tambah sebuah aktivitas. Klik pada bagian sini. Oke, baik. Kemudian pilih attendance. Kemudian pilih tambah. Kemudian untuk nama, ini kita bisa seperti tutorial sebelumnya, kita masukkan adalah absensi mata kuliah, misalnya atau absensi yang lain. Text-nya silakan Anda pilih. Mata kuliah. Kemudian untuk selanjutnya kita biarkan defaultnya saja. Namun jika Anda nanti mau memilih ini tipenya scale, boleh juga. Namun untuk tutorial kali ini saya akan contohkan untuk yang point. Kemudian saya simpan dan kembali ke kursus. Baik, tunggu berapa saat. Nanti kita akan diperlihatkan bahwa proses penambahan aktivitas ini sudah berhasil. Untuk mengaturnya, kita klik pada aktivitas ini. Kita klik. Kita lihat setelah kita klik di sini belum ada session apapun. Jadi kita belum ada aktivitas absensi di sini. Maka kita harus pilih add di sini. Kita add. Nah, di sini ada pilihan bahwa paling atas ini create multiple session. Seperti tutorial sebelumnya bahwa untuk bagi Anda yang rutin melakukan absensi tiap minggu atau yang secara periodik, maka kita pilih bisa melakukan ini secara multiple session. Artinya setiap waktu, setiap hari, dan jam yang telah ditentukan dia akan membuat sistem absensinya secara otomatis. Oke, untuk contoh ini saya akan klik pada bagian ini. Kemudian untuk self-record, kita juga aktifkan pada tombol yang ini. Kita klik di sini. Kalau di tutorial sebelumnya saya tidak mengaktifkan ini. Artinya jika kita tidak mengaktifkan ini, kita sendiri yang harus meng-absensinya. Sedangkan jika kita klik pada bagian ini, kita berarti mengizinkan mahasiswa atau peserta sistem e-learning ini untuk merekod absensinya sendiri. Oke, kemudian kita pilih session date-nya. Kita mulai di sini, misalnya ini tanggal hari ini, kemudian jam, kita atur, set misalnya saya jam 10.30 nanti, kemudian akan berakhir berapa lama. Misalnya ini sessionnya berakhir 2 jam, berarti kita set di sini 2 jam. Jika Anda ingin mengubah untuk durasinya yang berbeda, Anda silakan atur di sini. Baik, artinya jika ini nanti kita mulai jam 10.30 dengan durasi 2 jam, maka untuk absensinya ini akan di tanggal ini akan berlaku dari jam 10.30 sampai jam 12.30. Baik, kemudian ini session end date-nya, misalnya saya akan membuat nanti secara periodik otomatis tiap minggu sampai bulan Mei, misalnya sampai 29 Mei. Oke, dan kemudian session day-nya kita atur hari ini, misalnya setiap hari Rabu. Kemudian frekuensinya 1 minggu ya, tiap 1 minggu. Kemudian ini bisa diisi, bisa enggak. Silakan, misalnya ada misalnya, ini deskripsinya, absensi mata kuliah KWU misalnya. Kemudian setelah kita rasa cukup di sini, proses setting-nya kita add session. Baik, selanjutnya setelah kita proses add session ini, kita lihat di bagian session. Nah, ini otomatis akan membuat secara periodik setiap minggunya di waktu yang sama. Dan ini durasinya 2 jam ya, ini 10.30 sampai jam 12.30. Dan akan berulang tanggal 6, 13.20 sampai tanggal 27. Kemudian ini tindakan artinya di sini, karena belum ada lambang yang berbeda, belum berubah tanda panah, berarti ini belum sama sekali diisi. Jika kita melihat proses yang sudah diisi, seperti sebelumnya, kita bisa melihat di sini yang sudah terisi. Jadi, kita klik di sini ya, kita lihat di sini. Yang sudah terisi ini akan lambangnya seperti ini, berubahnya. Oke, baik, selanjutnya kita kembali di sini. Kita bisa melakukan pengaturan yang lain adalah di menu setting. Ya, di sini kita bisa ganti keterangannya dengan hadir. Misalnya ini bisa ganti dengan terlambat. Dan ininya juga bisa, lambangnya juga Anda bisa rubah ya. Misalnya di sini terlambat, misalnya di sini hadir. Terlambat itu T, misalnya. Kemudian izin, izin, kemudian ganti izin ya. Kemudian H alpha misalnya. Oke, kemudian nilainya defaultnya biasanya disediakan oleh sistem ini ada 2, 1, 1, 0. Oke, jika Anda ingin memberikan tambahan di sini, untuk kriterianya, ya Anda silahkan tambahkan di sini. Nilainya juga bisa Anda rubah pada bagian sini. Kemudian Anda bisa, jika ini 5 juga kurang, Anda bisa add pada bagian sini. Oke, ini adalah fitur untuk menyembunyikan jika ada salah satu yang ingin Anda sembunyikan. Bisa klik pada lambang mata seperti ini. Nah, baik jika sudah Anda rasa cukup, kita pilih update di sini. Kita pilih update. Nah, jika sudah, kita tinggal di halaman depan. Nanti kita tinggal menunggu proses siswa itu melakukan absensi ya, absensi sendiri. Meskipun di mahasiswa ataupun peserta didik yang mengikuti e-learning ini bisa melakukan absensi sendiri, kita juga bisa melakukan sebagai tutor ataupun pengajar juga bisa melakukan dari sisi kita juga. Baik, demikian tutorial singkatnya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan komen di bagian komen di bawah deskripsi video. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.